Terkait dengan keterangan saksi tadi itu, beliau itu ada salah satu di situ. Bahkan dia menjawab sebagai sekretaris tim AC. Itu yang kita pertanyakan. Bahwa waktu terjadi audiensi dengan pihak tergubai, sebarang saksi, apa isi pertemuan itu? Apakah ada misi untuk membawa sejumlah angka yang 15 miliar? Kan begitu kan? Kata dia apa tadi? Agak ragu-ragu menjawab. Gak ragu-ragu, saya juga khawatir, sangat hati-hati sebenarnya menilai keterangan kebenaran itunya. Seolah-olah dia itu sebenarnya tidak fair untuk menjawab fakta yang sebenarnya. Padahal dia ikut situ, bahkan menjawab sebagai sekretaris AC. Mengenai adanya uang yang katanya 5 miliar, waktu tim AC itu kan masih usulan. Kedua itu juga dia menyatakan itu buat dua pembeli. Jadi berarti buat Simon dan buat tergubai, Nanti Salir. Jadi bilang bahwa memang Donung Golkar itu katanya sewaktu dialihkan tahun 2004, itu masih dua kepemilikan. Satu milik Golkar, yang lain milik PT Kedaung. Coba selanjutnya. Sidang lanjutan sengketa lahan kantor DPD Golkar Kota Bekasi di Pengadilan Bekasi pada Selasa 14 September 2021. Menghadirkan saksi sekretaris, tim aset Partai Golkar Bekasi, Haji Edi, dan juga saksi ahli. Dalam kesaksiannya, baik pengacara tergugat Andi Iswanto Salim, dan juga majelis hakim, mencecar sejumlah pertanyaan kepada Haji Edi, yang mengaku menjadi pengurus harian DPD Golkar Kota Bekasi, periode 2016-2020. Hakim sempat bertanya, lahan tersebut sebelum dimiliki Partai Golkar Kota Bekasi milik siapa? Haji Edi menjawab, milik PT Kedaung, dan sebagian lahan tersebut dihibahkan ke DPD Golkar Kota Bekasi. Namun, belum diurus surat-surat legalitasnya. Hakim kemudian menegaskan, artinya, lahan itu masih milik orang lain secara dejur, tapi secara de facto sudah milik Gorkar. Haji Edi sempat diperingati majelis hakim karena menjawab tidak tegas. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuasa hukum terbuka. Bukan persoalan puas, tapi sekarang kan kalau pembuktian itu di mana fakta-fakta hukum itu kita munculkan dalam pemeriksaan. Pertama, karena ada saksi fakta lagi, Bang Haji Edi sudah menyatakan bahwasannya memang pertama, intinya konsignasi itu sudah diterima oleh Simon. Konsignasi yang untuk terbukat, ini pembeli yang kedua, itu sudah dititip. Sudah dititip ke rekening dari pengadilan negeri. Jadi intinya itu disampaikan pada faktanya. Selanjutnya, mengenai adanya uang yang katanya 5 miliar, waktu tim aset itu kan masih usulan. Kedua itu juga dia menyatakan itu buat dua pembeli. Jadi berarti buat Simon dan buat terbukat. Sebetulnya sih dibilang membaratkan atau cukup baik, ya faktanya saksi Edi bilang bahwa memang Donung Golkar itu katanya sewaktu dialihkan tahun 2004, itu masih dua kepemilikan. Satu milik Golkar, yang lain milik PT Kedaung. Itu masalahnya sebetulnya. Makanya mereka ingin supaya dilakukan PJB untuk pembatalan soal beli yang sebelumnya. Itu saya kira. Karena tadi dicecar. Sebenarnya nggak ada pemberatkan, nggak ada meringankan, tapi kan saya lihat kan banyak pertanyaan yang memang tidak relevan. Sebenarnya maksud saya ya, mengenai ketugasan lah, mengenai dia belum. Jadi Golkar ya nggak. Sebenarnya itu membuat orang pusing aja. Substansinya AJB mengetahui konsinyasi. Dia sebagai tim aset disampaikan. Tapi kalau ditanya dia, mengapa kalau tidak tahu tahun 2004? Waduh itu tidak relevan. Orang bisa tahu dari mana saja. Bisa dari dokumen, bisa dari rapat-rapat gitu. Ya makanya waktu kita tanya peristiwa di bawah 2016, ya dibilang memang akhirnya dia memang dia bilang tidak tahu, tidak lupa. Tapi yang persis, selaku dia pengurus harian 2016 sampai 2020, dia kata sering membahas tentang permasalahan Golkar yang telah dijual kepada kalian kami yang disalin. Kalau terhadap saksi ahli, sudah jelas mengatakan bahwasannya intinya dalam arti ketika dia memberikan penjelasan secara keilmuan dia, akta pandading itu, jadi akta perdamaian itu bisa dibatalkan. Karena dasarnya adalah undang-undang. Dasarnya adalah pasal 1868 kahuwa perdata. Dasarnya ada kecilapan dan akta pandading itu bisa dibatalkan. Karena dia berangkat dari pasal tentang syarat-syarat perjanjian. Diatur juga dalam undang-undang perdata 1320 kahu perdata itu jadi masuk kepada syarat objektif di mana ada yang diperjanjikan dan tidak melanggar hukum. Dalam arti adalah suatu perbuatan yang halal. Sehingga apabila syarat objektif tidak terpenuhi terhadap dasarnya adalah perjanjian, maka suatu perjanjian aduk akta pandading itu tidak memiliki ini. Jadi bisa dinyatakan tidak berasal. Jadi bisa dibatalkan demi hukum. Jadi batal demi hukum. Jadi apabila dalam pasal 1320 kahuwa perdata itu masuk kepada syarat objektif, maka batal demi hukum. Kalau syarat subjektif tidak sah. Sehingga sudah dapat sebenarnya kita mengambil kesimpulan dalam pembuktian akhir mengatakan akta pandading ini bisa dibatalkan. Dasarnya adalah perjanjian. Syarat-syaratnya pun. Makanya mereka ingin supaya dilakukan PJB untuk pembatalan sual beli yang sebelumnya. Itu saya kira. Sebelum terjadi gugak-menggugak setelah putusan nomor 1 pihak DPD Kolkar Kota dan Kabupaten mengajukan surat ke Pandi minta bertemu. Waktu itu karena saking banyaknya pertemuan kita tidak mau menerima mereka kalau tidak jelas perintahnya seperti apa. Tidak jelas statusnya. Dan saya minta akan surat perintah dari DPD Kota dan Kabupaten surat tugas. Nah ternyata itu ada. Nah berdasarkan itu baru diajukanlah surat permohonan audiensi dengan kita dengan tergugat mengambil tempat di otor riso. Terus waktu itu mau dibicarakan mau menelesaikan persoalan putusan nomor 41 putusan gading itu. Waktu itu ditanya apa mau dia Pak Andi? Yang begitu ya. Apa mau dia Pak Andi? Kata kedua tim masyidnya Iqbal Daud namanya. Dia juga seorang dampingi sama semua itu? Dampingi oleh semua tim nama-nama tim asetnya ada 10 orang mereka itu. Kanya ada bertiga. Apa maunya Pak Andi? Terus saya jawab apa itu tidak terbalik? Kemauan Pak Andi sudah tertuang di dalam putusan nombor 1 oh bukan begitu kita mau mendapatkan oke bagus berapa kesanggupanmu untuk melakukan pembayaran? Bagaimana kesan dari ketua kota dan kepupati? Oh kami ada bawa misi berapa? 15 ditawarkanlah 15 ditawarkanlah 15 kan gitu kan? Setelah mereka menawarkan 15 datang Pak Andi oke daripada berlaruk-laruk segala macam kan gitu ya gak usah sesuai dengan si putusah kan begitu bayar 25 saja 25 miliar oke kapan mau bayar? Terus mereka bilang tim aset bilang bahwa orang ini apa hasil dapat itu akan dibicarakan dulu dengan kota dan kabupaten bagus memang harus begitu selayaknya kan begitu seugiannya harus seperti itu kapan? beritanya saya tunggu seminggu cukup? saya ngomong perjudikan seminggu cukup ya cukup bang kan gitu ternyata sampai sekarang tidak ada yang ada malah gugat yang ada malahan gugatan baru kan? mau tidak mau kita layani juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati